Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus bertemu dengan Presiden Neri Joko Widodo, Rabu 4 September 2024. Pertemuan itu di Istana Kepresidenan, Jakarta. Paus Franciscus saat tiba di Istana Kepresidenan disambut upacara kenegaraan. Acara penerimaan Paus di Istana Kepresidenan pada Rabu juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Menlurek Lomarsudi dan Menteri Agama Menak Yakut Cholil Komas. Kunjungan Paus ke Tanah Air kali ini berlangsung selama empat hari, yakni sejak Selasa sampai Jumat 6 September 2024. Pemimpin terdokhurnya. Jayapun dan Kanayapun. Pemimpin terdokhurnya. Jumat pembimu. Jumat phim. Indonesia bersama Fatih kan sebarkan, apalagi di tengah, dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40 ribu korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Fatih kan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Dengan sepenuh hati, saya berterima kasih kepada Anda, Bapak Presiden, atas undangan yang menyenangkan untuk mengunjungi negara Anda dan atas kata sambutan Anda yang ramah. Saya mengucapkan salam hangat kepada Presiden terpilih untuk tugas pelayanan Anda yang membawa buah untuk Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas, yang terdiri dari ribuan dan ribuan pulau yang dikelilingi laut yang menghubungkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.